Dari foto kecelakaan Kanese Angel terlihat Semua airbag ini mengembang Namun korban Meninggal dunia tetap ada Nah pertanyaannya itu Sudah baikkah fitur keselamatan Di kendaraan yang dijual di Indonesia Terkait lebih ke fitur kendaraan Sekarang kan sudah punya yang tanggih Tapi kenapa tetap ada korban Begitu mungkin Mungkin Jadi kalau terkait Dengan fitur keselamatan Selama ini kita Di ASEAN itu Diukur dengan menggunakan Oleh ASEAN NCAP Nyukar Assessment Program yang ada Di Malaysia, di Lab, di PC3, di Malaka Jadi kendaraan yang ada Di ASEAN, di wilayah ASEAN ini Di tes di sana Untuk crash test Ini apa bedanya kemudian Dengan kendaraan Yang kan sudah disertifikasi oleh Kemenhub Bahwa ini layak jalan Oke Kemenhub itu melakukan sertifikasi Untuk layak jalan Atau kelayak jalanan Atau road worthiness Tapi bukan road Crash worthiness Jadi kelayak tabrakan Nah Metode uji Yang dilakukan Dengan kondisi di lapangan Bisa terjadi hal yang sangat-sangat berbeda Pak prosesnya Ketika di Di Uji Itu adalah Crash test lurus Dan Tabrak samping Jadi Tabrakannya seperti itu Sedangkan di kecelakaan yang biasanya terjadi Tidak hanya Lurus Atau samping Bahkan rolling Kalau melihat Bentuk mobilnya Kemungkinan besar yang terjadi adalah Rolling Bisa terguling gitu ya Bisa terguling Pak Jadi Sedangkan bagian atap kendaraan Adalah bukan area yang Di tes Untuk ketahanan Jadi Airbag Airbag kan depan Mengembang Atas tidak ada perlindungan Seperti itu kira-kira Jadi Meskipun Dari mobil panesnya juga Atapnya memang Hancur begitu ya Betul Pak Jadi Termasuk misalkan airbag mengembang Ya Kan Kalau crash dari depan Terlindung dari Menggunakan airbag Tapi dari atas Tidak bisa Pak Itu Itu yang jadi Apa ya Salah satu Kondisi Karena kecelakaan ya Sangat-sangat Spesifik biasanya Dari satu kejadian Dengan kejadian lain Bisa sangat berbeda penyebabnya Seperti itu Jadi Fitur Itu adalah Simpelnya gini Kalau kita sebagai pengemudi Yang defensif Itu Langkah baiknya Kita bisa mempersiapkan Diri kita Terlebih dahulu Sebelum Sampai Peralatan yang ada di kendaraan Untuk melindungi kita Itu terpakai Artinya Kalau Misalkan ABS Anti-lock braking system terpakai Safety belt terpakai Artinya kita sudah masuk ke kondisi darurat Sedangkan diharapkan Kita itu Jangan pernah Sampai masuk ke dalam Kondisi darurat Seperti itu Pak Seperti merencanakan perjalanan Tau kapan ngantuk Dan lain sebagainya Kira-kira seperti itu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Medcom.id, a part of Media Group News.